Tangannya dong Oh iya Aduh 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 Salah Sendoknya jatuh ke bawah tanah Bukan jatuh ke Si Jojon Men oh iya exce Ini Setiap hari ini Kayaknya data cantik Aku sakit jatuh bil gue Coba aja gue punya mobil pasti banyak cewek yang mau sama gue jadi pak dida enak banget kayaknya punya mobil, punya perusahaan bisa digendali banyak cewek karyawan cewek aja suka sama dida eh, pekerjaannya nyantai-nyantai mulu disini oh, udah pak saya nyari udara segar pekerjaan saya sudah, udah selesai emang ya jangan mentang-mentang aku nih temen kamu terus kamu bisa kerja disini tuh seenaknya ngasak proyek sama PT Jawara juga kamu belum selesai besok udah selesai eh, deadline-nya dua minggu lagi aku gak mau ya perusahaan kita dicap lemot sama perusahaan lain dua minggu lagi harus udah selesai oke? iya pak siapain kamu bengong disini stress mumpuk banyak pekerjaannya saya keluar lah juga stress mau karyawan semua stress gila sama gada-gada iya ya kerjaan tumpuk iya karena kerjaan kamu itu gak sunset coba sunset cepet selesai kan cepet beres udah semaksimal mungkin kamu ada kerjaan cuma dibikirin mulu kapan selesai ya kalau dibikirin bukan dikerjain lalu kerjainya salah udah dipikir gimana? ayo ya ampun ya ampun dasar kamu ya seharusnya kamu tuh kerja cerdas bukan kerja keras kenapa guys? terus lakuinnya juga sunset gitu iya pak kamu kerjaannya agak gitu mulu lemot aku jadi gak enak sama perusahaan lain terus ini juga kamu gak cuma saya? dudung itu dudung memut juga tapi apa gak marahin dudung? jadi keras siapa bilang gak marahin? saya juga marahin kok ini juga penampilan kamu selana sobek-sobek sekarang tuh musim hujan pak jadi selana udah di laundry pak cuma gak kering-kering terpaksa deh pake tenang kayak gini gak apa-apa biar kantornya agak gaul dikit bukan gitu biar keren tapi yang sering ketemu sama klien tuh kan kamu kalau kamu ketemu klien terus pake calonan sobek-sobek kan kurang sopan keliatannya kan jajarin bapak loh bilang apa? kalau saya yang punya perusahaan ini saya buat kebijakan sama karyawan disini untuk pake pakaian yang rapi kalau karyawan mencerminkan itu dari sikapnya bukan dari penampilannya jadi seseorang tuh gak bisa melalui dari penampilan nah bener pak sebaik orangnya saya pemimpin kan saya udah ngasih kebijakan untuk pake pakaian yang rapi kamu mau ngapain? ha? kamu harus pake baju yang rapi dong saya kan pengen jadi orang kaya pengen pintar kayak bapak ya saya harus ngikutin bapak tapi gak gitu juga tapi kamu harus naati peraturan juga ya? itu masalahnya sama wajib juga mentang-mentang perusahaan deadline 2 minggu harus udah selesai oke? barusan pak jokoh nelfon saya yaudah eh mie di depan udah buka ya? udah pak kamu gak makan juga? oh diajak? iya mau gak? keluar aja yaudah kalau gitu aku traktir kok iya yampang pak bungkus kalau bisa kamu kenapa sih dari tadi ngomong kamu sakit gigi hehehe udah? ini saya mau makan pak udah pak makan dulu iya pak saya boleh minum mobilnya gak? buat apa? pertama baik ketemu klien kedua mau ngambil lucian banyak pak kalau pake motor mah gak mau apa? daripada saya pake ini terus emang lain kalau kerja itu harus yang menghasilkan kamu tabung kayak buat beli mobil bukan cewek muruh kelakuannya sejak kapan saya cewek pak? kalau malem cewek saya gak mau sama saya ngapain cewek? iya tapi kamu beli cewek ayo beli beli pak saya gak pernah beli dosa pak serius? pak mau beli dong pake ngomongin dosa lagi ayo ayo susur nih pagi aja ikhlas ya? iya ikhlas pak banyak bingginnya bukan ya? banyak banyak ah udah silahkan pak makan ngayam di persidak hati-hati hati ya apa? gak apa-apa takutnya ada apa-apa lagi di jalan kamu kan masih belum pasti nyetia mobil kok iya tadi di... yaudah pak makasih pak iya iya yaudah kalau bukan pengen udah aku pecat dari sini Alhamdulillah dapet kunci mobil kalau kayak gini bisa gue dapetin cewek tuh ah kamu kemana aja sih ya aku telpon baru tuh luah diangkat oh sorry eh tadi ada bos oh jadi kamu kenalan yaudah pak tante kamu harus kita berusaha oh tenang iya tenang tenang aku janji akan masukin kamu ke kantor aku tenang ada aku aku penguasa di sini kalau ah secepatnya secepatnya kamu pasti bisa masuk ke kantor aku ya ya udah tenang aja ee 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 wah kamu juga banyak yang ajak ketemu sama aku juga sama aku juga soalnya motor aku lagi di bengkel aduh hulusannya kalau maat kan sampai di luarannya deh ee iya oke kamu selok aja ya aku cuma ada kerjaan sebentar doang aku selesaiin baru aku langsung ke kamu oke oke iya 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 pake mobil aku nih kepanasan naik hujanan iya iya love you kalau kayak gini mah keren di depan meri gua naik mobil mana mobilnya padi dan ada jendelanya lagi di atas jendela aku di mobil jendela aku di rumah gimana Mas Zen iya Mbak Fi sementara kalau gak ada yang bantu jadi saya dulu disini yang bantuin Mas Zen ya gak apa-apa pak gak apa-apa emang emang gak malu kerja kayak gini ya enggak lah apalagi saya bisa kuliah juga karena usaha ayah jualan mie ayam kayak gini saya turut berduka cita ya Mbak atas meninggalnya ayah Mbak Vivi udah takdir tapi aku bersyukur sih Mas Zen artinya ya udah gak sakit lagi iya tapi harus ikhlas iya semoga ditempatkan di sisi yang terbaik menurut Allah amin gak usah grogi gitu kali Mas Zen Mas Zen kok kayaknya gak enak badan iya Mbak saya dari kemarin batuk sama Mas Zen tapi terpaksa jualan ya ini ya usaha satu-satunya lah kalau gak jualan mau makan dari mana Mbak Mas Zen kalau kutu istirahat gak apa-apa pulang dulu aja biar saya yang disini emang Mbak tau porsinya Mas Zen dari kecil ayah sudah ngajarin saya Mbak ya saya tau lah cara buat mie nya udah udah ntar saya tinggal ya Mbak gak apa-apa kan gak apa-apa kalau memang besok udah enakan bantuin saya lagi disini yang penting kan nanti waktu ngeringkesin rombong Mas Zen dateng bisa gak bisa Mbak ya udah saya aja yang handle nanti buat yang ini yang kora-kora apa kalau ada tukang becak saya panggil aja buat bantuin saya disini iya Mbak ya udah saya pulang dulu ya Mbak iya gak apa-apa Mas Zen padahal aku sendiri lagi gak enak badan kira-kira nyari kerjaan disini dimana lagi ya sementara disini dulu ngurusin mie ayam Bapak mie ayam ayam kalau nanti ada yang kerja nemenin Mas Zen baru deh aku cari kerjaan di luar Mas Zodek pesan mie nya ya iya Mas mau mie? aku buatin ya bentar dulu kenapa? Mbaknya siapa ya? oh karyawan baru Pas Zodek ah Bapak udah gak ada maksudnya biasa langganan ya jadi ayah saya udah meninggal seminggu lalu pantes semingguan ini gak buka kebetulan yang bantuin ayah Mas Zen juga lagi gak enak badan jadi saya suruh pulang yaudah Mbak putrinya Pas UB ya yaudah silahkan saya buatin mie dulu ya kenalin Mbak saya tidak oh saya kerja di perusahaan ini oh Mas Zodek karyawan disini karyawan iya OB OB yaudah tutup dulu saya buatin mie nya ya iya ya ya sabar ya Mbak semua itu pasti akan kembali sama Tuhan iya iya makasih ya Mas iya 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 oh iya udah selesai ya makasih banyak ya eh tangannya dong Oh iya Aduh Aduh Eh What Salah Sendoknya jatuh ke bawah tanah Bukan jatuh ke Si Jojon Aduh Ya sorry Jon Kamu sih sebenernya dari tadi Mesum banget sih Ambil kesempatan Hah Kamu bilang aku mesum Iya tadi ngapain Pegang-pegang tangan aku Kan aku jadi grogi Lah Kan aku mau ngambil mangkok Mau ngambil mie yang kamu kasih Tapi bukan mangkoknya kan Yang dipegang tangan aku yang dipegang Lagian tangan kamu megangnya gini Terus aku ngambilnya gimana Kan harus gini juga Ya dari bawah aja bisa kan Atau mbak taruh aja di meja Nggak usah pegang-pegang tangan aku bisa kan Ya lama gitu dong Dikar masalahin Ya bukan salah aku juga Jadi pegang Jon Nggak pegang serius Nggak berasa kok Nggak berasa Ih dipikir aku mesung kali ya Nanti kalau saya nanti Malam mimpi Mimpi Indah Gimana? Ya kan seneng mimpi Indah Ya juga ya Jangan sampai mimpinya sama aku Ya nggak tahu Tergantung mimpinya nanti Yaudah makan Ya apaan sih pembasannya Sendok baru dong Masa iya kok Pakai sendok yang udah kotor Begitu banget sih Tuh kan Mau pegang-pegang lagi kan Kamunya Yaudah panjang Kenapa ya Masa robe mesum Aku bilangin mangzen kamu ya Bagian kamu sih Lepai banget tau nggak Keliatannya aja walau-alau sopan Taunya modus Udah sana makan Ini kalau kamu yang makan jadi 50 ribu 50 ribu Iya Oke Aku bayarin Kok banget sih Jadi obe Yaudah ambil Yang jatuh Kok yang ngambilin Ya kamu Yang bikin jatuh kan Aku pelanggan Terus pelanggan adalah raja Halo Ini makanan Di warung biasa Nggak usah Jadi raja Dimanapun Membeli itu raja Kalau udah ambil Baru kali ini Aku belum Banyak ngomong Jangan sampai Nggak punya duit ya Ujung-ujungnya ngutan lagi Ella Lebai Bisa suci Lucu banget sih Udah cepet habisin Terus bayar Pergi Selesai Ngusir sih Eh Kita bentar lagi Ketemu tiap hari loh Aku setiap istirahat Pasti kesini Makan mie kamu Ya gitu lah Kehilangan satu pelanggan Kayak kamu Aku juga nggak bakal rugi Kalau kesini Niatnya modus doang Lagian aku juga Nggak bakal lama-lama Kalau jualan disini Abis ini juga Bakal mangzen Terus aku lagi Cari karyawan baru Buat jaga Ini mie ayam Ayah Sabar Ikhlas Ya udah makan Enggak Aku nggak sedih kok Ikhlas Orang tua kamu udah tenang Belang sana Jadi Kamu ikhlas aja Ngejalani hidup Oke Tenang aja Aku bantu kok Kenalin Nggak Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Makan Jangan ngomong Bismillahirrahmanirrahim Terus? Allahumma bariq Allahumma bariq Allahumma bariq Allahumma bariq Amin Amin Kirain nggak bisa Bajan doa makan Udah Danteng juga nih Oke Eh Perasaan lagi enak Kamu yang bikin? Iya dong Bohong-bohong banget sih Hati-hati Orang yang biasanya dipuji dikit Langsung terbang Ntar gampang jatuh Aku nggak mau jatuh Nggak bakal jatuh juga Nggak ada yang tahu Udah makan Ngapain ngeliatin mulu Kamu Tinggal di mana? Deket sini Kamu nggak tahu rumahnya Pak Sodik di mana? Tahu Ya udah Di situ Di mana sih? Jadi kamu tinggal di situ juga Lo mika? Udah Udah punya tiga anak malah Belum Serius sekali Belum Memang kelihatan Aku udah punya anak Banyak gitu Udah Jangan lama-lama Makannya Kerja Bolos Janda Enak banget Nyalakan aku janda Nyebelin banget sih Janda Kirang dikit Pagi-pagi mengorak Cepetan Udah-udah Balik-balik Udah-udah Balik dosa bayar Nggak apa-apa Nggak bakal rugi Udah Udah pergi-pergi Udah-udah Udah-udah Oh diusir Udah-udah Belum selesai Bersasar Obimus Bodo amat Kehilangan satu pelanggan Tapi ganteng banget sih Tobi Seran OB di tempat ini Mas Zen pake acara sakit Dipaksa kerja juga Kasian Padahal aku juga Aduh Sayang aku udah di Udah penunggu kantor kamu nih Ihh Kelamaan tau nungguin kamu Kamu katanya mau Nyamperin aku secepatnya Udah deh Aku tunggu kamu di miayam aja Udah aku juga pengen miayam nih Udah aku tunggu cepetan Oke Oke Kejauhan nggak sih? Mbak miayamnya ya satu Banyain kuahnya Mbak ini meja Nggak terlalu kurang kesini Kayaknya deh Iya Mbaknya bangun dulu deh Bisa nggak? Oke Thank you Oh lapar banget lagi Tunggu bentar ya Mbak Iya Tapi agak cepet ya Mbak Udah lapar nih Masih geger Lama bau Tunggu nakunya Sudah Ihh Mbak curok banget tau Kalau Mbak Kalau lagi sakit Pakai masker Kalau lagi ini Kau kayak gini Iya Mbak Sorry banget ya Mendedak aku pusing terus Kayak demam gini Maaf ya Mbak Kalau lagi sakit jangan jualan dong Mau virus tau nggak? Ini lo abis dibatuin sama kamu Kan tadi aku udah minggir kayak gitu Nggak apa-apa ya Dimakan ya Ini nyitung aja Aku lapar Kalau nggak apa-apa ini udah aku Terubatin lain Beneran nggak apa-apa kok Mbak Itu Mbak Mie-nya Ya udah Mbak Kalau kurang apa-apa bilang Iya Maaf ya Ya udah deh Mie-nya gratis buat Mbak Mbak nggak usah bayar Beneran gratis Tapi bukan karena ini Habis dibatukin kamu kan Dari sana Enggak 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 Aku nggak mau deh makan Baru aja deh Mbak beneran mie-nya nggak apa-apa Yaudah ini beneran gratis buat Mbaknya Mbak Masalahnya ini udah dibatukin sama kamu Ya kali aku makan Kalau aku ikut batuk-batuk gimana? Teturah sama virusnya gimana? Nggak mungkin Mbak Nggak mungkin batuk Tenggak Kalau Mbak sakit Enggak usah jualan Jangan ngerugin orang lain dong Ribet banget sih ini cewek Oh nggak mau deh Aku pokoknya mau yang baru Gini Eh kamu lama banget sih kesininya Aku nungguin kamu tau nggak Kok bisa Aku pesan mie ayam Aku udah laper banget Tapi gini Enggak mau Mau yang baru Lah enak ini bikinannya emang Mau siapa? Nih Ini tuh abis dibatukin tau nggak Ini banyak virusnya sama nih Mbak Mana sih jual ke WIG ini Bang Nger malah batuk-batuk gak pake marker Ini kan virusnya kemana-mana jadinya Gini Mbak Kalau mau makan-makan Aku kasih gratis Kalau nggak mau yaudah Mending banyak pergi dari sini Ini bukan masalahnya jualis apa enggaknya ya Mbak Kalau pelanggan lain gimana? Ribet banget sih Banggan lain nggak ada yang kayak gitu Udah G Bawa pacar kamu Kalau emang gak mau makan disini Kenal kamu sama dia Mantan kamu? Eh Mantan sejak kata Kok bisa sih kamu mau Pacaran sama orang yang jualan mie Kayak gini Emang kenapa Kalau aku cuma jualan mie ayam? Yang penting aku gak nyolong di luaran Iya gak apa-apa sih Tapi kan sayang kamu kan Mana ini pas di depan kantor kamu Kamu banyaknya gak sih Kalau temen-temen kamu Kalau tau kamu Satu lagi Kamu gak sih ngaku Kalau aku mantan kamu? Aku sih enggak sih Tau juga sih enggak Ya udah ngapain kamu Ngaku-ngaku Kalau kamu mantan aku Eh bukan aku Aku cuma keceplosan doang Maksudnya bukan mantan aku nih Cuma mantan-mantan Apa ya namanya Nggak sayang kok bisa sih Kamu tuh mau sama dia Enggak Gila Gila apa Ini ngejomblo Kesalahan dulu Masih ada yang buka Mau makan disini Udah Udah Bisa Makan disini Genggiris juga Tau enggak Eh Banyak virus Kau bilang udah sukses Ya udah bayar tuh 50 ribu Gila Ini kayak gini 50 ribu Satanya banyak duit Masa 50 ribu aja Hitung-hitungan Maapun merasan Kamu salah pacar aku Pantes Cocok Sama sih sikapnya nyebelin Mau ngapel Gak ngomong Gak ngomong Kok ngomel Oh denger Kirain gak ada orang Sorry ya Buk cilanya nyebelin banget sih Mau siram Mau siram Ntar aku hidupin dulu Kamera nih Masih ram Oh gitu ya Jaman sekarang gitu mainnya Ya iya dong Suka gila Ada pelanggan Sosoan Jadi raja Saya enaknya sendiri Kamu tuh ya Jualan tapi bawa virus Tau enggak batuk-batuk Kemakanan lagi Batuk Aku enggak batuk tuh Eh Kamu hidupin ke merah Tuh beri belakang kamera Ngo videoin Jangan selalu jadi korban Disini Oh ya Terdua jadi korban Ya udah bayar Kalau gitu Bayar gila 50 ribu lo bayar Virani lo mau 50 ribu cuma min doang Ya udah bayar ngga Kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak Jamin kali 50 ribu Kalau enggak Kalian pergi Enggak usah bikin gaduh Disini Mending aku Hilangan pelanggan Kayak kalian Lagu Saya pergi deh Disini Yang pertama Jual mie ayam disini Udah enggak ada hubungannya Sama yang pertama Mie ini bakal tetap enak Kalian aja Bikin risih Gue bilangin anak kantor Gagak dateng makan disini Gak ngeru Gak takut kali Ganteng Ngancam 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 Bawa-bawa Wegois Itu yang tukang Selingkuh Eh lu pikir Hah Udah gak usah dibahas Kita udah selesai lama Oke Udah deh Gak usah Meladenin dia Udah udah Pergilin Berani ngobrol-ngabrik Yang ada aku bakal viralin Kamu tuh Ke anak kantor Bodoh Yaudah yuk say Tunggu dulu Ngapain sih guru Banyakan gaya Banyakan gaya Banget sih itu Pantes Caya nyebelin Sama 11-12 Mending aku makan sendiri aja Kalau gak mau Ternyata Cewek itu mentannya Gigi Pasien juga Sampai dimaki-maki Kayak gitu Sama dia Monologu Tapi Identitas Aku ketahuan Pasti gegir dulu Kalau aku siapa Pasti terbongkar Kalau aku yang punya Perusahaan kayaknya Tapi kok Kayak gak hasil Sama pencarian Gigi Sekarang Bentar Meri Bukan sih Meri Meri mantang Aku dulu Waktu SMA Kan Pacaran Sama Meri Sekarang Nyebelin banget Satu secewek Sumpah deh Kan aku lapar Banget Tau Sang Gila Tau Tunggih Ya kok bisa sih Kamu tuh mau sama dia Karena dari mana sih Mantan kamu waktu apa Masih sekolah Masih kuliah Jauh banget Ya udah Lupain deh Seek banget Emang cewek Udah sabar aja Nanti kita makan Dekoran aja Bisa pulang kerja ya Tapi lama banget Aku udah lapar Banget ini Oh ya udah Nanti kita makan Emang aku belum pulang Jam segini loh Hampir Bagian kerjanya udah selesai Gak apa sih pulang dulu Tapi gimana Gimana Janji kamu sama aku Gimana sayang Janji suci Ya udah Aku sayang sama kamu Iyih bukan Kamu cinta sampai meninggal Tentang kerjaan tau Oh kerjaan Iya Udah tenang aja Kamu pasti masuk ke perusahaan aku Beneran Ya iyalah beneran Posisi apa tuh Terserah kamu Mau nya apa Obe Kamu sih suka bercanda terus Ngomongnya sama aku Tergantung Bersihkan kamu tuh apa Dan ingat Kamu gak percaya sama aku Aku tuh pintar banget Oh percaya lah Udah Kenapa gak percaya sama kamu Terus iya sih Kamu mau Mempatin aku di staff biasa Gak mungkin dong Gak mungkin lah Mana iya Cewesan kamu di staff biasa Malu lah Ya minimal kek Apa ya Kayak asisten Gitu loh Maksudnya asisten bos kamu Atau gak asisten pribadi kamu aja Kan bisa Wah lebih asisten pribadi aku Daripada bos aku Jangan Jangan orangnya emang Kayak gitu Ya udah Gak cabut Sih beneran Bos kamu gitu Tampangnya doang Tampang Ya udah Mending aku jadi asisten kamu aja Di perusahaan Dari selalu luker sama kamu kan Ya udah Tapi kehatan Kamu sih janji terus Sama aku Aku gak mau ya Bulan ini aku belum Dapat kerjaan juga Kamu udah janji dari Bulan-bulan kemarin Ya udah besok Besok kamu ke kantor Ingat Kamu harus berpengar Penampilan menarik Biar bos Tau gak suka sama kamu Dalam artian pekerjaan Biar cepat-cepat diterima Maksudnya Jadi aku besok Kosong interview Atau masih Interview lah Tapi langsung masuk Gak usah nunggu panggilan Serius Ada aku Orang dahulu Apalagi aku penguasa di kantor aku Banget banget deh aku punya Cari yang bisa Dari-dari kayak kamu Nah Busaku emang nih Cuma dia agak cabul Takut banget Tapi gak apa-apa deh Yang penting aku kerja ya kan Nah itu penting Satu kantor Apalagi Gajinya lumayan Bisa Ya udah Aku lapar banget Kita langsung aja deh Kamu udah jam pulang kan Ntar lagi Tinggal berapa menit sih Ya elah Kalau kerjaan ku udah selesai Aku boleh pulang Selain aku penguasa disini Mau pulang pagi Mau pulang pulang Ya udah Ayo makan Aku gak mau ya Kita cari makan aja Iya aku lapar banget Sayangku Cinta gue Aku udah mendingan Udah minum obat Tapi Mas 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 Tolongin Bambu Kenapa Tidak tau Tiba-tiba Bingsan ini Saya baru dateng Ya elah Dia tidur mungkin Ini capekan Enggak mas Bafi Tuh kan Dia tidur Ya elah Dasar Kamu bercanda kan Bafi pusing Serius Mbak pusing Mbak Kamu gak apa-apa Kamu tuh jalan nafsa Udah menunggu 4 Mbak Mas 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 kan tau rumahnya Pak Sodik Hanterin ya Saya jaga Ini Iya Bantuin Angkat Maksud Enggak Aku gak pusing Mbak Kamu Pulang aja Mbak Kamu tuh jangan nafsa Mbak Barusan Pingsan Disini Mas 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 Kamu tuh butuh istirahat Kalau gak Wajan dipaksa Yaudah yuk Aku mantar Mbak Biar Mas Didan Kanterin Takutnya Mbak Oleh yang di jalan Ingat ya Aku gak modus Mangzen tau aku kok Aku juga gak ngapa-ngapain Si Jono kok Joni entah Siapa tuh Yaudah Mangzen Aman Alhamdulillah Maaf Maaf Ya deh Aku balik ke rumah dulu Nanti kalau aku udah enakan Aku Oke Ayo Ntar kamu oleng lagi OBE Ngesum nih OBE Iya Dia pos Kan OBE Yang punya perusahaan Baga siapa Ya udah Masa dipikirin Gimana sih Mbak Vivi Bisa-bisanya gak tau Pemilik perusahaan ini Bos kok dibilang Ujung Kurang update kali Mbak Vivi Lain kali Kalau kamu gak kuat kerja gak usah Mending istirahat Ya mau gimana Mingguan kemarin Acara tahlir Terus Kepikiran Kalau Mie Bapak gak Jual Bentar Mas Zen itu gak mungkin bohong Kamu bukan OBE Aku spontan aja Tadi Bilang kalau aku itu OBE Oh Jadi yang ayah ceritain Langganan Tetapnya itu Itu yang punya perusahaan Masih muda itu Kamu maksudnya Iya Sorry ya Aku tadi juga kayak gitu Abis Kamu sih ambil-ambil kesempatan Gak ambil kesempatan Yaudah Maaf Aku juga minta maaf Kesannya Aku juga telan Sorry Abisnya sih Penjual mie kok cantik Gombal banget sih Serius Ngapain aku gombal Gak ada tau Penjual mie tuh Secantik gini Cuma di FTV tuh yang ada Iya sama kayak di drama-drama Kayak gini Bisa dibikinin novel nih Iya Jadi sementara Aku bantu Mas Zen Sebelum dia dapet ganti Kalau dia dapet ganti Ya aku bakal Cari kerjaan lagi disini Masih mau cari kerjaan Iya Sebelumnya aku kerja di Surabaya Di kantor pemasaran gitu Basic aku Di penjualan Kamu Lulusan S1 Hmm Wow Keren juga Ayah yang hebat Bisa bikin aku kuliah S1 Kalau gitu Kenapa kamu gak ngelamar Kerja di kantor aku aja Aku Di kantor kamu Iya Kamu kan udah ada basic Di marketing Emang ada loongan Kebetulan ada Ya ampun Kenapa aku gak kepikiran ya Untuk ngelamar disitu Boleh deh Yaudah besok aku kirim CV ya Oke Besok pagi kamu langsung ke kantor Hah Dan kamu ketemu sama SDM aku Kemudian kamu bisa kerja Di kantor aku Langsung kerja Kok langsung kerja Kan harus interview atau tes dulu Kayaknya Kinerja kamu gak perlu diragukan lagi Karena kamu udah ada pengalaman Kenapa kamu baik Karena aku anaknya Pak Sodik Atau karena Kamu suka ya Sama aku Gak becanda mas Bicanda banget sih Becanda kali Ya salah satunya itu Karena Pak Sodik itu baik Aku pikir anaknya juga Oke Terus Kamu emang layak Kerja di kantor aku Berhubung Mas Didan udah bilang Aku kayak gitu Aku bakal buktiin Kalau aku bisa kerja yang baik Itu aku Gak tau Fajian gerugi gitu dong Gak tau gak biasa Jangan jangan beneran suka lagi sama aku Apaan sih Kayaknya iya ya Bentar-bentar Si Joni baik-baik aja kan Em Gak 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 bern지 kayak IRA doang iya ngomongnya nggak usah ngelirik ke bawah juga salah 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 yaudah waduh bahaya ya udah makasih ya sama-sama buat apa nggak tahu oke besok aku langsung ke kantor kamu aku tunggu jadi nggak sabar nggak sabar apa bisa bekerja sama-sama kamu oke siap ya dah see you boleh pulang enggak enak kalau masih di sini sorry ya soalnya bekerjaan di dalam kamu udah siap ini cocoklah bagus dong kayak gini menarik perhatian bus aku Oke jadi bener nih aku ditempatin di tempat asisten iyalah deh kamu penyaraan jalan ya ayo sekarang kasih interview cuma aku kasih tahu sama kamu kalau bos aku itu agak sedikit ya kamu udah cerita kok sama aku tentang itu tapi tenang aja aku bisa jaga diri kalau lagi ada kamu kamu kalau udah kerja di sini uang pasti banyak eh udah persiapan kamu ini udah ntar kamu kalau ketemu sama bos aku kamu jangan sama eh bicara kamu jangan kaku ya kamu harus lincah ya oke bukan cuma omongin lincah aduh ini bukannya cewek yang kemarin yang jualan itu kan mantan kamu kan kagak bukan kamu ngapain kesini kamu ngapain kesini aku ada interview di sini gila serius interview eh jangan tinggalin tuh porong mie ayam lu kerja lu disana ya baru cocok eh kamu boleh ya jilai-jilakin aku tapi enggak usah bawa warung mie ayam ayah aku paham gak sih emang kenapa enggak salah mie ayamnya udah enak bapaknya udah mati eh eh kok apa-apa sakit lah kamu begituin dong nanti makin jilai pacar aku eh lu tahu gua sakit gigi ya oh iya harusnya kau bilang dong jadi aku bisa tamper yang sebelah sini mbak jangan kurang ngajar ya sama pacar aku aku kan pacar aku tuh siapa di sini diajarin kalau gitu pacarnya biar lebih sopan sama orang lain dia dulu yang bawa-bawa mie ayam bapak dibawa-bawa ha ha kenapa sih emang iya kan ternyatanya gitu ada yang salah kayaknya kalau kalian berdua kerja di sini yang ada kantor ini bakal nggak baik-baik aja deh oh iya kau yang cocok kerja di sini siapa kamu gitu yaudah kipunya profesi apa sih yaudah kita mending bersaing secara sehat dong tunjukin siapa yang paling pantas untuk kerja di sini ya jelas aku lah karena aku tuh W1 kamu apa kamu tuh cuma bisanya buat mie ayam aja ya bukan kerja kantoran seperti ini karena pacar kamu di sini jadi sok kayak gini bagian pacar kamu di sini jabatannya apa sih selesai jabatanmu apa di sini manajer tuh denger manajer lu jelas kan eh mending lu pergi aja udah gini-gini aku mau ngasih tahu ya sama kamu yang namanya jabatan umur itu buku cuma titipan jadi nggak usah sombong bisa aja Tuhan ambil kapan aja lu ngajar sama gue gue ini jermau di ah lu aja belum kerja udah lagu lu ya udah liat aja yang bakal malu untuk lucu ya kalau lucu gua tampar juga lu ya udah nih tamper tau gue sakit gigi lu udah 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 ngapain ngapain menempat diri aku siapa nih temen kamu temen kamu bapak kenalin saya obe di sini obe doang sosokan jadi kamu mau masuk sini tak orang dalem dalem-dalemnya itu cuma seorang obe aku nggak perlu orang dalem yang penting aku bisa interview dan nunjukin kiri aku gimana udah udah jelas-jelas kamu tuh kawas sama aku belum saya mau tanya sama kepentingan bakas ini apa oh saya juga mau interview kok di sini oh interview ya sepertinya nggak cocok deh mbak kerja di sini kamu siapa sih etikanya dulu benerin nggak usah deh kamu so-soan bilang kayak gitu sama aku kamu lupa sama aku tidak aku nggak tahu siapa kamu aku mantan kamu dulu waktu SMA masih inget kenapa aku nggak pernah deh punya mantan seorang obe kalau dia bos di sini kamu bakal ngakuin dia sebagai mantan kamu nggak bos kamu tuh gila ya ini serius mantan kamu kok bisa mau sih mau bersendiora apa lagi sih kamu nggak ngomong-ngomong dia siapa yang kenceng dong ngomongnya dia bos aku siapa dia nonton kamu lalu dia bilang yang jelas ngomongnya dia bos aku kamu yang bercanda di sana aku serius udah jangan kurang hati sama dia enggak enggak kamu kerja di sini jadi kamu ngerekomin pacar kamu sendiri untuk kerja di sini enggak pak oh eh kalau mau rekomin seseorang kerjaan kamu dulu benerin loh nggak bener dong artinya kerjanya kurang kurang bener gitu udah songong banget sih terus aku tanya sama kamu kemarin kalian berdua menghina Vivi di warungnya itu pantes lah apa kamu ngeliat dia nya aja pak yang kurang aja sama kita eh orang dimmi ayam kemarin itu aku liat pake mata kepala aku sendiri itu udah jelas kalau kalian maki-maki dia enggak apa itu etika yang baik jadi dad aku tuh gak maki-maki dia ya karena kesalahan dia sendiri saya sih batuk-batuk kemiah ayamnya ya seharusnya kalian ngomong baik-baik dong gak perlu kalian marah-marah kayak gitu saya gak pernah marah pak ianya aja yang jengkel dua kali tiga kali udah sabar ya tetep aja yaudah kita emosi lah oh saling menyalahkan ya enggak pak emang dia yang salah yaudah mas didian aku yang salah kok aku minta maaf ya ke kalian iya iya orang waras juga tau siapa yang salah jadi udah tau kan jawabannya gak mungkin kantor ini nyerima orang kayak kamu Pak udah pak kerja apa aja ya pak gak bisa gak bisa gak terus asistennya siapa eh oh iya kunci mobil juga balikin ha balikin mobil ya pak itu kan mobil pacar aku ops mobil pacar kamu kebanyakan nonton drama pak nek kok mobil kamu kan yaudah pak wajib pacar kamu daripada malu disini gimana aku aku beli kerunggu ya betul dia kan butuh karyawan gak ya betul aku karyawan disini ya tapi bukan kamu karyawannya gini oke kamu mau pacar kamu kerja disini terus kamu keluar dari kantor aku atau kamu tetep kerja disini tapi pacar kamu gak kerja disini gimana dia aja yang keluar katanya kerganya gak bener kan mending saya yang kerja pak kamu kerja disini tapi sebagai OB gak OB juga dong dida gak udah lu kerja aja gak ngomongnya di OB gak aja ya masalah di SD kita aja kayak gitu bodo masih mau disini gak malu nih ada lohan gak mi ayam nih bisa lu kerja gak mau ah mau mendengar kata gue masaya sih kamu gak mau kasih kesempatan buat aku didan buat kamu biar tau kinerja aku tuh gimana jadi perusahaan kamu siapa tau perusahaan kamu udah udah perusahaan aku itu mengutamakan etika oke udah pak saya bawa dia keluar ya yaudah silahkan pikirin tuh baik-baik kok bisa gitu ya kok bisa gitu ya si GG mantan aku si Mary mantan kamu mungkin kita jodoh mungkin pasangan yang tertukar aku gak tegak aja sih kemarin gak lagi maki-maki sama mereka apa-apalah udah biasa kayak gitu justru dari makian itu aku bisa lebih semangat betul banget sih aku suka main chat aku disini bakal tetap ikutin prosedur aku bakal ikutin tesnya dan ikut walancaranya kalau hasilnya baik dan pantas untuk kerja disini oke kalau emang gak pantas aku siap mundur jadi gak salah ngerekomin kamu untuk kerja disini padahal udah jelas-jelas aku ngasih peluang sama kamu tapi kamu masih aja mau ikutin prosedur aku gak mau dibilang faktor orang dalem kerjaan-kerjaan kalau soal hati ya tetap soal hati harus dibedain jadi udah mulai suka sama aku eh cinta itu gak butuh waktu lama tau yang penting saling nyaman dan saling komitmen sekarang pertanyaannya ada dua kamu mau ngelamar atau mau dilamar kalau bisa milih dua-duanya kenapa harus milih salah satu aku suka jawabannya yaudah aku ke ruangan SDM dulu ya untuk interview dan psikologi ke Bu Iren kan semoga sukses doain ya aku pasti doain jadi kan kalau aku bisa keterima kerjaan disini kamu kerjaan juga bisa makin semangat pasti makin semangat sih apalagi ada orang yang aku suka nembak secara gak langsung nih kayaknya yaudah aku masuk dulu yaudah 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 Terima kasih.